Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Hari ini, di kesempatan ini saya akan menyampaikan, membagikan tentang apa yang kami lakukan di DIA Ini tidak seperti 2 persen tersebelumnya, tapi ini adalah pengalaman kami Bagaimana mendorong pasangan perempuan rumah tangga untuk kemudian melakukan test HIV Oke, Family Planning Revolution as an HIV AIDS Prevention Report Visiting Mobile Clinic for Women Villages Jadi, ini menjadi satu upaya dari PKB ID Ketika kami menyadari ataupun kemudian melihat ada perubahan trend terkait dengan angka HIV di Indonesia Di mana selama satu dekade ini kami melihat bahwa ada perubahan trend Dari kelompok yang selama ini dianggap sebagai populasi kunci Yang kemudian menjadi distigma sebagai pembawa Kemudian ke arah perempuan rumah tangga Yang selama ini juga dianggap safe Itu menjadi satu alasan bahwa ini sudah ada banyak upaya yang dilakukan oleh kita semua Baik GPSO ataupun kemudian juga negara terkait dengan upaya penampilangan HIV dan AIDS di Indonesia Oke, jadi ada trend yang kemudian kami lihat bahwa HIV di Indonesia ini kemudian mulai meningkat lagi Melalui transmisi seksual yang tidak aman Ini menjadi satu catatan Kemudian yang kedua adalah perempuan rumah tangga yang terinfeksi HIV sebagian besar adalah aksektor KB Kemudian yang ketiga perempuan rumah tangga yang terlambat mengetahui statusnya Sehingga dia HIV positif ketika terinfeksi sehingga telat untuk melakukan treatment Sehingga bayinya juga terinfeksi Kemudian yang keempat adalah peningkatan HIV di kelompok anak muda Itu menjadi satu trend yang kami lihat Oke, ini kemudian satu angka yang kami dapat dari Dinas Kesehatan di DIY Ini yang kemudian juga terjadi perubahan trend selama 2009 sampai 2015 Di mana perempuan pekerja sehingga dan kemudian kami bandingkan dengan perempuan rumah tangga Yang angkanya juga terbalik secara serius Gitu Ini trendnya juga bersama Why? Jadi kenapa ada trend itu? Dan kemudian seperti apa program-program HIV yang selama ini ada termasuk di DIY Oke, satu catatan bagi kami adalah bahwa HIV Kesehatan seksual dan reproduksi ini adalah problem relasi kuasa Di mana kelompok yang dia powerless Maka dia akan memiliki risiko lebih besar untuk terinfeksi HIV Dan dalam konteks ini, perempuan rumah tangga ini adalah bagian dari kelompok yang powerless Oke, satu powerless dari konteks seksualitas, gender, badis, dan kemudian kesehatan reproduksi Yang kami analisis atau kami temukan adalah Perempuan rumah tangga itu tidak punya kuasa apapun Sampai pada menentukan apa alat kontrasepsinya Ini yang kemudian menjadi sangat berrelasi sekali Kenapa banyak sektor kami yang terinfeksi HIV Ini yang kemudian menjadi satu catatan yang kemudian kami mengubah Bagaimana kami mendorong komunitas Karena kemudian kami juga melihat ada konstruksi seksualitas di Indonesia Yang kemudian menjadi masih menyisankan masalah gitu Seksualitas yang secara besar yang dikonstruksi sebagai hasrat Kemudian juga ada bayangan, mimpi, dan kemudian juga Angan-angan terkait dengan seksualitas Tetapi ini dikerdirkan bahwa seks itu selalu dipahami adalah penetrasi Dan itu penis dan vagina Itu menjadi satu catatan juga bagi kami Oke, ini saya cepatkan saja Tantangan seksualitas di Indonesia Ada heteronormatif padialkan Heteronormatif patriarki Kemudian homotransfobia Dan kemudian moral panik Ini jadi bagian-bagian dari tantangan terkait dengan penambulangan HIV Ini terkait dengan heteronormatif patriarki Dimana ada compulsory heteronormatif yang dipaksakan Sehingga kemudian di sana ada relasi-relasi Dimana kemudian perempuan menjadi powerless Kemudian homotransfobia gitu Ini juga direlasi dengan HIV Ini ada kasus pertama kali di Indonesia tahun 1987 Yang kebetulan adalah G dari Belanda Sehingga itu direproduksi terus-menerus gitu Saya termasuk yang mengalaminya juga Bahwa saya dikonstruksi bahwa HIV ini selalu dari barat Bule-bule gitu Jadi dulu saya punya apopia terhadap bule di Jogja Kalau melihat bule itu takut gitu Karena memang konstruksinya adalah seperti itu Bule dan kemudian juga LGBT gitu Itu dikonstruksi bahwa mereka adalah grup yang kemudian sebagai pembawa virus Dan kemudian juga punya moral hasar gitu Sehingga itu harus dihindari Konstruksinya adalah seperti itu Oke, nah kemudian terkait dengan moral panik Ini yang sudah menjadi satu tantangan besar kita di saat ini gitu Tapi yang kontak relasinya dengan HIV Karena seringkali isu-isu HIV Atau kemudian kasus HIV ini dijadikan sebagai teror Jarum pentul di bioskop Dulu di Malioboro ada silat gitu Kemudian selamat datang Anda ternyata si HIV Jadi itu menjadi satu kontak yang lebih menghipukkan gitu Daripada terkait kematian ibu Oke, jadi ini strateginya adalah Kami mendorong seluruh kelompok masyarakat gitu Kalau mulai 93, jadi 93 rasus pertama di Jogja Itu kami 95 sudah mulai bergerak untuk mendorong komunitas yang dimarginalkan Tapi kami mulai mengubah ke komunitas desa gitu Kemudian juga kami melihatnya begini Satu catatan kritis adalah bahwa Masih terjadi kekosongan yang luar biasa Antara program KP dan kemudian program penanggulangan HIV Itu jelas Bahwa kondom di isu KP itu tidak pernah dikenal Tidak pernah dipromosikan Kampung KP itu tidak pernah menilai kondom sebagai sebuah alat kontrasepsi Selalu orientasinya adalah kontrasepsi jangka panjang Sementara kita mengenal betul bahwa Family planning itu menjadi satu program Pemerintah negara lewat BKKBN dan beberapa kementerian saat ini Menjadi ruang untuk bisa meningkatkan Sexual equal dan gender equality dalam konteks keluarga Kemudian Dan ini juga Masih banyak yang kemudian belum terkoneksi dengan bagus gitu Oke Oke jadi Jadi apa Yang kami lakukan adalah bagaimana menyambungkan isu kesehatan reproduksi Dan dengan HIV secara khusus Jadi PKB menciptakan program-program klinik-klinik Itu yang kemudian tidak tunggal Karena kami menemukan bahwa Banyak sekali klien yang dia HIV positif Tapi juga dia terinfeksi IMS dan juga kemudian hamil Jadi ketika kemudian kami melakukan klinik-keliling Itu satu kali klinik-keliling itu bisa empat layanan IMS, HIV, kemudian deteksi dinikan ke mulut terakhir Dan kemudian hamil plan Oke ini kami bekerja di beberapa sekolah gitu Dan terakhirnya Oke jadi kami di desa-desa ini dorongannya juga kemudian memberikan layanan di situ untuk perempuan rumah tangga Saat ini selama lima tahun ini Dorongan kami ke komunitas desa jauh lebih banyak Dibandingkan dengan komunitas pekerja saya dan kemudian komunitas baria Karena di Jogja sendiri pemain atau teman-teman NGO yang bergerak untuk pekerja saya Kemudian baria dan kemudian juga LGBT yang lain ini sudah cukup banyak Nah kami sekarang masuk ke isu rumah tangga Dan lumayan hasilnya karena ada banyak perempuan yang mengakses Dan beberapa kemudian pasangannya juga mengikuti couple Begitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Dolan Tia mengatas usahanya Oke yang terakhir kami panggil dokter Nita Yabar